Lantaran masih melakukan penelusuran dan perburuan terhadap terduga pelaku pembuangan bayi yang ditemukan di pondok sawah di Kepahyang beberapa waktu lalu. Unit PPA Satres Krim Polres Kepahyang resmi menyerahkan bayi malak tersebut ke pihak dinasosial untuk dicarikan orang tua asuh sang bayi. Hal ini setelah sang bayi mendapat perawatan medis dari pihak rumah sakit, sehingga menjadi tanggung jawab dinasosial untuk melakukan penanganan selanjutnya. Sembari unit PPA yang melakukan pencarian pelaku. Sembanya itu hanya melalui administrasi saja di rumah, sementara ini kan dari rumah sakit, pihak rumah sakit ke kita. Dan hari ini kita serah terima kepada dinasosial untuk menunjuk siapa orang tua asuh sementara bayi sebelum selesainnya di asesmen ya mungkin. Dari dinasosial. Kabinet Resos Dinasosial Kepahyang Razikin mengatakan pihaknya mempersilahkan bagi masyarakat untuk mengasuh sang bayi. Namun tentunya ada standar yang harus dipenuhi calon orang tua asuh seperti faktor keturunan, faktor keluarga, faktor pernikahan, serta faktor ekonomi menyangkut kemampuan untuk merawat sang bayi. Dari segi umur tadi, umur maksimal sekitar 50, umur minimal, terus dari administrasi pendudukan, ekonomi sebagainya, terus dengan termasuk nanti sudah punya turun atau belum seperti itu, sudah berapa lama menikah, seperti itu yang kita seleksi. Nikorelius, RBTV melaporkan